Sementara itu dalam mengurangi potensi kemacetan pada pos penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi bersama petugas baik Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan Kota Jambi yang berjaga akan memprioritaskan kendaraan esensial kritikal dan memperlakukan antrian kepada kendaraan lainnya. Pelaksanaan penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi pada Senin pagi menimbulkan kemacetan panjang di beberapa titik penyekatan. Sejumlah aparat kepolisian, TNI, DISPUB, dan juga SatPOPP Kota Jambi ikut serta dalam mengamankan lalu lintas di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini sudah memperkirakan resiko kemacetan yang akan terjadi dalam pemberlakuan penyekatan PPKM level 4 tersebut. Karena setiap kendaraan yang akan masuk ke Kota Jambi diberhentikan sejenak untuk diperiksa persyaratan masuk ke Kota Jambi seperti sertifikat vaksin, hasil tes PCR Hamin 2, dan rapid antigen Hamin 1. Wali Kota Jambi Syarifasa dalam hal ini menuturkan untuk mengurangi potensi kemacetan yang terjadi selama pemeriksaan tersebut. Pemerintah kota dan juga petugas penjagaan akan memprioritaskan kendaraan yang esensial kritikal seperti ambulan, mobil SPBU, mobil pengangkut gas, dan juga ekspedisi sembako. Sementara untuk kendaraan lainnya, akan diberlakukan antrian sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak keluar apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Resikonya adalah kemacetan, kita sudah pikirkan itu. Tetapi kita akan prioritaskan kendaraan-kendaraan yang memang esensial, kritikal seperti ambulan, tadi saya lihat juga ada mobil SPBU, ada mobil pengangkut gas, kemudian ada ekspedisi bawa sembako, itu kita kawal. Tapi yang tidak-tidak perlu ya sudah antrian. Dengan antrian juga ini mengedukasi masyarakat. Supaya apa? Masyarakat kalau tidak perlu tidak usah keluar. Nah itu seperti itu. Jadi kami harapkan juga teman-teman media juga bisa membuat sesuatu yang bisa mengedukasi masyarakat. Terima kasih.